assalamualaikum hai teman-teman bosan gak sih dengan olahan odang yang itu-itu aja nah ini aku kasih ide ya yuk langsung saja ke cara pembuatannya disini saya sudah menyiapkan minyak untuk menumis kita tunggu sampai panas ya kemudian kita masukkan bumbu halus ini terdiri dari tiga siung bawang merah dua siung bawang putih dan dua buah kemiri kemudian masukkan dua lembar salam dan satu batang serai yang sudah digeprek kita tumis sampai harum Oh ya masukkan kunyit bubuk juga sedikit saja kita tumis sampai tanak kemudian kalau sudah tanak kita masukkan udang udang sebanyak 250 gram yang sudah dibersihkan kita aduk-aduk sampai udangnya ini sedikit kuning ya teman-teman Nah kalau sudah kuning seperti ini bisa kita masukkan sayuran ini terdiri dari kol wortel dan seledri kita aduk sampai merata Nah kalau sudah bisa kita masukkan air secukupnya lalu ini akan kita tutup sampai sayurannya layu ya Nah ini sudah layu kita bisa lihat sekarang kita masukkan satu bungkus santan karah kita aduk kembali jangan lupa di tahap ini kita kecilkan apinya ya supaya nanti santannya tidak pecah kemudian kita masukkan kaldu bubuk setengah sendok teh garam dan gula merah bisa diganti juga dengan gula putih dan di tahap ini jangan lupa di tes rasa ya teman-teman kalau rasanya itu sesuai selera teman-teman di rumah ya oke dan yang terakhir ini saya mau masukkan dua batang daun bawang yang sudah diiris seperti ini kita aduk-aduk sebentar ya dan oke kita matikan kompor dan jadi deh olahan udang yang beda ya teman-teman semoga kalian suka bagaimana mudahkan cara membuatnya jangan lupa dicoba di rumah ya dan jangan lupa like komen dan subscribe dukung agar channel youtubeku semakin berkembang sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum bye bye